Paket baru! Nah, akhirnya gue mendapatkan kamera baru, yaitu Insta360. Nah, disini kebetulan gue beli paket Insta360 yang motorcycling kit. Jadi disini ternyata Insta360 itu memiliki paket-paketnya. Dan gue beli yang paket motor. Gile keren juga itu Insta360. Tau gitu komunitas-komunitas yang bakal pake kameranya. Nah, ini dia kamera 360-nya. Nah, disini kita bakal coba buka dulu kira-kira di dalamnya tuh disuguhin apa aja sih alat-alatnya. Tapi sebelum itu gue harus akuin ternyata kamera 360 tidak sebesar yang aku kira ya. Ini kecil banget. Emang bagus ternyata. Kurang lebih di ini alat-alat yang disuguhin. Bisa dilihat ada stiker buat nanti masang di body atau di helm atau di mana aja yang teman-teman pengen. Disitu juga ada beberapa alat-alat seperti yang teman-teman lihat yang ini. Ini untuk ngecengkram di salah satu bagian motor yang bikin shot-nya bisa seperti ini. Nanti bakal gue jelasin lebih lanjut gimana cara pakenya. Nah, disini juga kita mendapatkan invisible stick yang dimana nanti ketika kita shoot, itu si stick-nya bakal hilang. Gak kelihatan. Ini buat vlogging-vlogging keren banget sih. Teman-teman bisa lihat gak ada stick-nya padahal disini gue megang stick. Lanjut kita ke settingannya. Nah, disini gue memakai 5.7K dengan frame rate 30fps. Disini cara setting-nya teman-teman tinggal subscribe aja. Nah, disini nanti teman-teman bakal ada pilihan di bagian atasnya manual atau auto. Nah, disini teman-teman tinggal pilih aja yang auto. Kenapa harus auto? Kok GoPro manual disini auto? Nah, dikarenakan di Insta360-nya sendiri itu tidak memiliki ND filter. Jadi, kita gak bisa mainin shutter-nya sesuai keinginan kita. Jadi, emang harus di-auto-in supaya si cahaya yang masuk ke kameranya sesuai. Tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu gelap. Di color gradient-nya disini ada 3 tipe yaitu standar, log, dan vivid. Nah, disini gue pake yang log. Kenapa? Gak yang standar, kenapa gak yang vivid? Kalau yang vivid terlalu kontras, jadi menurut gue kurang bagus ya kalau misalkan gue edit ulang ketika gue pengen main gradient color-nya. Sedangkan kalau standar, ya standar aja gitu. Kalau log, gue bisa mainin gradient color-nya ketika di pengeditan. Itu aja sih kenapa gue pake log. Nah, yang kedua adalah disini gue EV-nya minus 0,5 atau minus 1 dikarenakan exposure yang ada di X3 ini kadang-kadang berlebihan. Maka dari itu, EV-nya gue kecilin. Habis itu, dari EV gue pindah ke warnanya. Itu gue ambil di 5500K. Semakin besar, semakin kuning, dan semakin rendah, semakin biru. Menurut gue yang paling balance dan mengeluarkan warna yang indah itu di 5500K. Terus yang terakhir, off. Langsung aja kita cobain kamera Insta360 X3 ke Motor Ninja. Nah, disini kita langsung aja pake beberapa alat yang udah tersedia untuk rekaman di motor. Kurang lebih, seperti ini. Disini kita puter sampai kenceng banget. Jangan sampai lost, dikarenakan ini kamera mahal ya. Kalau misalkan nggak kenceng, yaudah. Masalam. Langsung aja kita pasang di sekitaran handle kaki penumpang. Sekali lagi, puter sangat keras banget, supaya nggak goyang dan stabil. Setelah udah dipasang, kurang lebih seperti ini. Nanti langsung tarik aja ke belakang, supaya lebih panjang lagi. Supaya mendapatkan view yang lebih sempurna. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung aja kita lihat hasilnya. Selamat menikmati. 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 Nah disini juga teman-teman bisa ubah Misalkan pengen Kotak 4 banding 3 Ataupun 9 banding 16 untuk reels Atau tiktok 1 banding 1 Atau mungkin kayak movie Atau yang panorama kayak gitu Di 2,35 banding 1 Nah disini teman-teman bisa ubah Keperuntukan untuk teman-teman sendiri Ini juga bisa diarah-arahin juga ya Sama Kita mundur dikit Biar agak keliatan dikit Nah misalkan contoh yang ini paling cocok Nah dari sini teman-teman Kalau misalkan pengen efek blur Kan ini kurang bagus ya teman-teman Kayak ih choppy banget ya gitu kan Nah disini teman-teman tinggal pencet yang ini Media processing Ada motion ND teman-teman Nah disini Gue ambilnya di 34 dan 37 intensity nya There's hold itu yang Kurang lebih kayak bunderannya gitu Kalau intensity itu Intense dari si blur nya Semakin besar dia semakin ngeblur Semakin kecil dia semakin gak ngeblur Gue nyaranin di 37 atau di 20 Kisaran 21 Supaya dia gak terlalu ngeblur 37 kalau misalkan pengen ada efek ngeblur kayak kenceng Kalau 21 efek yang biasa aja Tapi tetap cinematic gitu Tuh kurang lebih seperti ini Kalau di 37 kurang lebih seperti ini Nah ini preference dari teman-teman Kalau aku sih kadang-kadang ambil 37 Atau Di 21 atau 20 Eh Gitu Nah Disini juga ada clarity plus Untuk biar lebih clarity nya Bisa teman-teman lihat Aku gak gunain Color plus Nah ini juga biar lebih Ehm Ehm Wow oke Gue harus tau Bus juga Sama-sama belajar ya Boleh juga Biar gak terlalu itu ya Oh nice Tapi bisa sebenernya sih masih bisa di edit nanti di Premiere Pro nya ya Ini juga ada aqua vision Kurang lebih seperti ini Gak terlalu penting sih menurut gue Misalnya teman-teman udah animasikan seperti ini Nah Teman-teman tinggal Ehm Export aja Nah untuk export nya teman-teman Wajib banget bitrate nya yang paling maksimal Dan Resolusi Terserah teman-teman Itu tergantung teman-teman Space nya dan komputernya Kalau gue Pastinya Di 4K Di 3840 Dikali 2160 Nanti teman-teman tinggal ganti nama Terus export Ini gue dapet 5GB Untuk video 1 doang Jadi ini tergantung teman-teman Gitu cara ngeditnya Sisanya Pengeditan di Premiere Pro atau Di DaVinci teman-teman Nah Udah selesai Oke semoga video ini membantu Oh iya Sebelum gue lupa Gue disini settingan untuk Sharpness nya Disini gue pake medium Sama bitrate nya gue yang paling high Sebelum gue lupa nih Gue lupa masukin di awal-awal Nah Jadi kalau misalkan membantu Boleh di like Boleh di komen Kalau misalkan membantu banget Dan Gak mau ketinggalan konten-konten selanjutnya Dan konten-konten kerennya Ya jangan lupa buat di subscribe Gue si gak si Terima kasih sudah menonton sampai akhir Disini sih gak sih kami tundur Terima kasih teman-teman Bye